Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat kudagam muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustad Ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya Bersama saya R.C.R.D yang akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan yang nanti kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita Yang insya Allah sudah sangat pakir dalam kelamannya Namun sebelum saya bacakan pertanyaan demi pertanyaan Dan nantinya akan kita bahas Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Kuduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08529667146 Babila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi terlebih dahulu Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, kalau saya sedang haid Saya tetap aktivitas dengan Al-Quran Walau sudah memakai sarung tangan Saya nggak lepas karena ribet Bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon pencerahan Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala maba'adu Al-Quranul Karim Merupakan kalam Allah Dan bagi setiap Muslim Hendaknya memuliakan mushaf Yakni, mushaf Al-Quranul Karim Dan tidaklah menyentuhnya Kecuali dalam keadaan suci Sebagaimana Allah SWT berfirman La yamas suhu illal mutaharud Tidaklah disentuh Al-Quran itu Kecuali orang-orang yang suci Yang dimaksud dengan orang suci disini Adalah suci dari kekufuran Dan suci dari hadas Baik itu hadas besar Maupun hadas kecil Kemudian berkaitan dengan Orang yang menyentuh Mushaf Al-Quranul Karim Dalam keadaan junub Maka para ulama menegaskan Tentang ketidakbolehan Melakukan perkara tersebut Jadi setiap orang yang sedang berjunub Maka hendaklah dia tidak Menyentuh Al-Quran Dan tidak membaca Al-Quran Ini menurut jumur ulama Adapun berhubungan dengan Orang-orang yang dalam keadaan Maka para ulama berbeda pendapat Tentang keadaan tersebut Sebahagian mengatakan Hukumnya sama dengan hukum junub Sebahagian lagi mengatakan Tidak sama dengan hukum junub Karena wanita yang haid Itu waktunya bukan sebentar Sedangkan orang yang junub Misalnya dikarenakan berhubungan badan Atau mungkin mimpi basah Maka dia bisa mandi kapan saja Setelah dia berjunub tadi Ada pun orang yang dalam keadaan haid Tidak demikian Sehingga bagi seorang wanita Yang dalam keadaan haid Maka dia dibolehkan membaca Al-Quran Jadi tadi ada dua Permasalahannya yang pertama Permasalahan tentang Menyentuh mushafnya Kalau menyentuh mushafnya Maka para ulama mengatakan Bahwa tidak dibolehkan Orang yang junub Atau dalam keadaan haid Untuk menyentuh mushaf Ada pun berkaitan Tentang membaca Al-Quran Maka dikatakan Tidak dibolehkan Bagi orang yang junub Membaca Al-Quran Al-Karim Begitu juga dengan Orang yang dalam keadaan haid Tetapi Wallahu'alam Pendapat yang kuat Terkait dengan orang yang dalam keadaan haid Tidak mengapa Dia membaca Al-Quran Dengan hafalannya Karena memang itu perkara Yang tidak dia inginkan Dan dikhawatirkan Setiap wanita Dalam keadaan haid atau nifas Yang memakan waktu yang lama Seminggu atau mungkin bahkan lebih Dia tidak bisa membaca Al-Quran Al-Karim Maka Wallahu'alam Tidak mengapa Wanita untuk membaca Al-Quran Al-Karim Ada pun untuk menyentuh mushaf Maka Dalam keadaan yang sangat darurat Tidak mengapa Dengan syarat Menggunakan alas Tapi kalau tidak menggunakan alas Lebih baik Tidak Untuk menghindarkan diri Dari perselisihan Para ulama Jadi Untuk wanita Tidak mengapa Dia menyentuh mushaf Jika untuk meroja'ah Untuk membaca Al-Quran misalnya Atau untuk mempelajari Materi-materi yang penting Karena dia berhubungan dengan Hukum-hukum Tentang Al-Quran Al-Karim Tidak mengapa Tapi Hendaklah dia menggunakan Mushaf Maksud kami Hendaklah dia menggunakan Penghalang Atau alas tangan Sebagai bentuk Pemulihaannya Terhadap Al-Quran Al-Karim Hada Wallahu Ta'ala A'lam Iya syukuran Jazakallah khairan Ustadz Taufik Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah Buat Ukhti Ukhti ya Buat Perakwat Yang mungkin memiliki Pertanyaan yang serupa Menyentuh mushaf itu Teman-teman harus Dalam keadaan yang suci Jika seseorang Memang dalam keadaan Yang mungkin tidak suci Yang pertama tadi pembahasan Jika dalam keadaan junub Maka ini tidak boleh sama sekali Untuk memegang mushaf Namun Jika dalam keadaan haid Ini ada beberapa catatan Teman-teman Ada dua pendapat juga Bahwasannya yang pertama Tidak mengapa membaca Al-Quran Namun Untuk menyentuh Menyentuh mushaf tersebut Itu diupayakan Tetap memakai Alas tangan Atau sarung tangan Ya teman-teman Karena itu sebagai bentuk Memuliakan Al-Quran Namun Jika memang ini Suatu keadaan yang darurat sekali Yang memang Betul-betul darurat lah Dan kebetulan memang Dalam keadaan haid Maka ini Tidak mengapa Teman-teman Ini kalau betul-betul darurat Mungkin Memang Ada satu hal yang Urjen Kenapa harus Buka mushaf Atau pegang mushaf Dan lain sebagainya Nah Alternatif lain adalah Sekarang itu ada Aplikasi Al-Quran ya Di handphone Mungkin itu bisa jadi alternatif Buat para akhwat Yang mungkin Masih tetap ingin Meroja'ah Membaca Al-Quran Mungkin bisa lewat Handphone terlebih dahulu Sembari nanti Selesai Masa haidnya Seperti itu Wallahualam teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Harus Ustaz Menikah dalam kondisi Sedang hamil Perlukah mengulang akad Ustaz Mohon pencerahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton